Bohongnya Ratna itu adalah bohong pribadi, tapi bohong negara, bohong pemerintah itu adalah bohong publik. Makanya ada delik kebohongan publik, terutama bagi pemerintah. Dan salah satu delik kebohongan publik itu adalah apabila Anda berkampanye dan Anda tidak memenuhi pernyataan Anda dalam kampanye, itu delik kebohongan publik. Hati-hati itu. Jadi jangan terlalu ribut dengan, apa namanya, jangan bohong satu orang, rakyat biasa, tapi sibuklah dengan bohongnya negara, sebab efeknya kepada rakyat semesta gitu. Berita Dusta itu, dan canggih begitu adalah negara, adalah pemerintahan. Makanya dalam demokrasi kita menganut sistem check and balances itu, kenapa ada parlemen yang kuat? Karena parlemen itu nanti yang mengecek apakah betul versi dari negara itu benar atau tidak. Itulah check and balances system itu. Jadi kalau kita marah sama kelakuan penyebaran berita bohong oleh Bu Ratna, itu satu sisi. Tapi jangan lupa, kita juga tetap harus marah kalau yang melakukannya itu negara, pemerintahan. Itu harus adil sikap kita terhadapnya. Saya kira itu. Bang. Ya, kalau pemerintah berbohong, kalau pemerintah berbohong ya dia tetap harus dikategorikan sebagai kebohongan. Ya, banyaklah ya. Kalau kebohongan-kebohongan yang tentara tentang pemerintah ini kan diulang-ulang. Dan pemerintah sampai sekarang abai memberikan penjelasan. Kalau investigasi terhadap Ibu Ratna begitu cepat, kenapa pemerintah tidak menjelaskan investigasi terhadap kasus yang sama? Ya, jadi kebohongan seorang individu yang bernama RS ini boleh kita marahi, boleh kita caci, tetapi kemarahan negara juga atau kebohongan negara juga tetap harus dikategorikan. Kan orang meminta penjelasan pemerintah tentang buyback indosat, meminta penjelasan pemerintah tentang janji ekonomi, meminta penjelasan pemerintah tentang hubungan nasional, meminta penjelasan pemerintah tentang... Ada begitu banyak persoalan yang pernah dikatakan oleh pemerintah bahwa nanti akan begini, BPM tidak akan naik, dan sebagainya itu. Pernah ada. Dan itu harus diucapkan juga, dan harus ada permintaan maaf, ya enggak. Kalau dianggap itu sebagai sebuah kesalahan. Jadi jangan kalau rakyat biasa berbohong, kita semua ribut, tapi kalau pemerintah berbohong, kita diam saja. Nah itulah di dalam demokrasi, check and balance sistemnya dibuat. Itu yang saya bilang, jangan terlalu semangat menghajar Bu Ratna, ya. Karena nanti orang akan serang balik juga bahwa pemerintah juga melakukan kebohongan, gitu. Bang Fahri, ini kan ada beberapa pihak yang juga melaporkan Bang Fahri ke kepolisian karena dinilai ikut serta dalam menyebar kebohongan Bu Ratna ini. Ya, itu kan hak setiap orang, ya. Silahkan melaporkan, ya kan. Adalah hak polisi juga untuk menerima laporan, gitu ya. Prosesnya biarkan berjalan, tidak ada masalah. Tetapi kalau dari sisi saya, saya setahunya itu kita dibohongi, ya kan. Tapi kalau itu dianggap sebagai bagian dari kejahatan, berarti dibohongi itu adalah kejahatan. Maka rakyat Indonesia sekarang sedang menerima, sedang melakukan kejahatan. Karena dibohongi itu adalah kejahatan, gitu. Pemerintah berbohong kepada rakyat. Berarti rakyat lagi jahat dong karena dibohongi itu adalah kejahatan. Apa mau kita bilang begitu? Ya kan? Udah jelas kok orangnya ngaku. Saya bohong. Dan saya bohongi kan kira-kira begitu, kan. Artinya kalau dibilang saya bohong, saya bohongi. Nah, kalau dibohongi adalah kejahatan, maka rakyat Indonesia sedang melakukan kejahatan. Karena pemerintah juga bohong. Kalau diterusin nggak, ya kan. Nanti nasibnya yang melapor itu sama juga dengan nasibnya Ibu Ratna juga, begitu. 11-12 lah. Terima kasih sebagai wadpl, wakil nanti yang tadi mulai periksa ini, begitu ributnya perintangan bencana, ini melihatnya seperti apa? Apakah sudah cukup menurut SMP di sini dengan permintaan maaf? Saya menganggap, kalau kita menganggap ini insiden, ya udahlah, hentikan. Tapi kan ada orang yang menilai macam-macam gitu. Pertanyaannya, kenapa orang marah? Karena ada kasus Neno berhenti, ada kasus si Herman berhenti, ada kasus Novel berhenti, ada kasus orang-orang yang dipersekusi berhenti, persekusi terhadap saya juga nggak diproses, persekusi terhadap Kiai-Kiai dan sebagainya. Sekarang ada kasus yang berhenti. Jadi semuanya fragile ya. Orang itu tidak serta-merta beraksi karena ada teori wartawan Washington Post, Surai Chi itu, the wisdom of the crowd. Kalau orang itu marah, itu pasti di dalamnya ada wisdom. Ini wisdomnya adalah, ada perasaan orang bahwa yang begini selama ini nggak diproses. Jadi kalau kita menganggap, apa namanya, kalau ada orang marah ya karena itu. Tetapi bahwa Ibu RS sudah mengaku dia bohong ya, itu soal lain lagi. Tetapi kemarahan orang itu adalah wisdom. Karena dia juga berespon atas situasi. Masuk kemarahan yang diuritikan, maksud Pak Cakres Prabowo? Oh iya dia, Pak Prabowo saya lihat luar biasa ya. Sekarang makin, apa namanya, bisa, itu yang saya lihat. Ini kalau saya menganggap ya, peristiwa ini menguntungkan Pak Prabowo. Pak Prabowo yang kemudian kelihatan kebesaran jiwanya menanggap ini secara baik, ya kan. Dan dia tentu marah karena tadi itu juga ada peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada pendukung dia juga. Akhirnya dia marah tentang itu. Dan begitu dia mengaku, Ibu Ratna mengaku dibohongi, dan Pak Prabowo datang lagi. Saya mohon maaf. Ini saya minta maaf ya, ya kan. Karena saya melihat dia langsung mengatakan bahwa dia dianiaya, tentu saya marah dan menyatakan kemarahan saya. Tapi bahwa dia sekarang berbohong, ya sudah, ya kan. Saya ngaku bahwa itu salah dan saya minta maaf. Saya kira ya, orang akan melihat Pak Prabowo beropsi nama-sama. Dan itu menurut saya positif, gitu. Jadi orang melihat, orang jangan salah. Makanya kalau dipolitisir, ini panggung bagi Pak Prabowo juga. Jadinya. Bah, sebenarnya Bang Fahri teras juga mengecap bahwa Ibu Ratna berbohong. Gimana perasaan Bang Fahri? Sebel nggak sih Bang? Sebel dengan Ibu Ratna. Sebab kalau bener itu terjadi, saya marah betul. Saya masih marah. Saya nggak suka kalau ada orang, apa lagi ya, perempuan berumur 70 tahun. Bayangan saya tadinya kan rasional. Ini ada ibu-ibu umur 70 tahun. Masa sih dia bohong, kan? Ya kan? Masa sih dia bohong, gitu. Terus di adanya, kata dia, oleh tiga orang laki-laki. Di seret dan di taksi. Saya kenal Ibu Ratna dan berkali-kali saya pernah ke rumahnya juga. Saya tahu orang ini keras, gitu ya. Dan umurnya 70 tahun. Dan reputasi dia 70 tahun tidak sederhana juga. Dengan sikap kritisnya yang terus menerus itu, kan tidak sederhana menjadi Ratna. Tapi kalau kemudian dia disini dia berbohong dan mengaku berbohong, ya kita kecewa, gitu ya. Tapi saya juga ada soal lain. Ini di luar soal pribadi ya. Saya melihat investigasi yang dilakukan polisi yang kemudian menyebar, itu dahsyat, gitu. Sebenarnya itu is another question, gitu. Kalau kita mau telusuri lagi, itu pertanyaan lain, gitu. Kok cepat ya rekeningnya dibobol, CCTV-nya didapat, transfer dari anaknya ketahuan, ya kan? Udah diperiksa semua hotel, semua rumah sakit di Bandung. Sudah diperiksa acara hari itu di Bandung tidak ada, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini dahsyat sebetulnya, satu penyelidikan yang dahsyat. Padahal peristiwanya itu tanggal 21, bocornya itu tanggal 1. Tanggal 2, penyelidikan udah lengkap. Briefing ke Presiden udah lengkap. Saya sih kalau nggak ada bencana begini, ini saya mau terusin, dicubatkan bencana begini ini. Nggak bagus, gitu loh. Tapi terus terang, kalau memang polisi kita secanggih ini, dua jempol, tapi tolong diteruskan. Ya, tolong diteruskan. Investigasi kayak begini, tolong diteruskan. Meskipun saya tanya mau berapa ahli, misalnya, apa boleh mengumumkan rekening orang? Ya kan? Dan sebagainya itu soal-soal yang kita perlu berdiskusilah sebagai intelektual, gitu. Apalagi. Kalau mau pemerintah, melalui Menteri Keuangan aja. Dipotongnya itu melalui Menteri Keuangan. Coba pendahara negaranya kan Menteri Keuangan. Tapi kalau masing-masing, itu ya, kayak DPR itu sudah nyiapin rekening, silahkan diisi. Karena itu sifatnya kan sukarela. Tapi kalau mau dijadikan polisi negara, itu Menteri Keuangan. Silahkan aja. Jadi kan yang bisa nambah gaji ke-13 atau gaji ke-12 yang malah nggak ada, itu kan Menteri Keuangan. Silahkan aja. Tapi itu adalah polisi negara. Jadi gini, ada publik, ada privat. Kalau dia dijadikan privat, maka sukarela lah orang menyumbang. Mau melalui channel mana, itu hak masing-masing. Dalam agama juga bilang, kalau tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak boleh tahu. Itu kan kira-kira. Tapi kalau mau dijadikan aturan publik, itu di Menteri Keuangan. Bikin keputusan, gaji kita akan dipotong. Maka kena semua. Silahkan. Tidak usah, itu kan krisis ini kan kita udah merasakan bersama, masyarakat merasakan bersama. Dan ini kan juga krisis ini kan, apa namanya bencana ini kan ada banyak menisahkan pertanyaan. Saya besok sendiri akan datang lagi ke daerah pemilihan saya yang juga kena bencana. Akan meriksa, apakah hak-hak korban sudah dipenuhi. Misalnya bantuan 50 juta kepada orang yang rumahnya hilang, itu sudah dicairkan atau belum? Itu juga persoalan. Ini adalah janji-janji harian pemerintah yang harus kita periksa, benar atau tidak. Sampai beberapa minggu yang lalu, ya belum ada uangnya gitu. Bahkan saya menerima surat BU menghentikan bantuan kepada pencana NTB. Nah ini soal-soal, sekali lagi ya, bohongnya Ratna itu adalah bohong pribadi. Tapi bohong negara, bohong pemerintah itu adalah bohong publik. Makanya ada delik kebohongan publik, terutama bagi pemerintah. Dan salah satu delik kebohongan publik itu adalah, apabila Anda berkampanye dan Anda tidak memenuhi pernyataan Anda dalam kampanye, itu delik kebohongan publik. Hati-hati itu. Jadi jangan terlalu ribut dengan, apa namanya, jangan bohong satu orang, rakyat biasa. Tapi sibuklah dengan bohongnya negara, sebab efeknya kepada rakyat semesta gitu. Itu yang harus kita kritis juga, jangan dibalik-balik gitu. Ya, oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.